Kita tahu apa yang baik tetapi tidak melakukannya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan dunia. Inilah ayat emas kita, 1 Yohanes 2 ayat ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan dunia tidak berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Ada tiga hal kalau kita dalami di situ, ada keinginan daging, kemudian keinginan mata, kemudian keangkuhan dunia. Ini sangat cocok dengan anak muda hari-hari ini. Kita harus ingat bahwa berjuang itu sesuatu yang sangat alkitabiah, ada landasannya di dalam alkitab. Kalau kita lihat Injil Lukas 13.24, Sang Kristus mengatakan kepada kita berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Ini mengenai keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah dalam konteks yang lain, dalam 2 Korintus 10 ayat ketiga, Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa di dunia ini kita masih berjuang tetapi secara bukan duniawi. Dikatakan kami masih hidup di dunia tetapi berjuang tidak secara duniawi. Yuk kita lihat dalam level pesulunan seperti apa. Melalui surat yang kedua kepada Timotius pada bab yang kedua ayat 5 dikatakan seperti ini oleh Rasul Paulus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi perjuangan kita juga ada peraturan-peraturannya yaitu hukum-hukum Tuhan. Itulah kenapa dalam surat Roma dikatakan Roma 13 ayat yang ke-14 Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dimaksud dengan peraturan-peraturan olahraga. Tentu olahraga yang di sini kiasan ya. Bukan olahraga beneran futsal enggak tapi itu kiasan yang dipakai. Peraturan-peraturannya ada. Maka hidup iman juga peraturan-peraturannya ada. Maka bahasa lainnya mengenakan Tuhan. Apa maksudnya mengenakan Tuhan? Maksudnya adalah jangan menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginan. Maka ini nyambung ke depan tadi. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan dunia. Dan tiga hal ini, Roma mengatakan ini yang perlu kita lawan luar biasa. Karena tiga hal ini merusak hidup kita. Merusak betul. Dan nanti Roma akan membuat satu refleksi yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana merusaknya tiga hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan dunia. Kemudian dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 16 maksudnya apa yang tadi itu? Maksudnya supaya kita hidup oleh roh. Hidup oleh roh di dalam surat Galatia itu dikatakan bertentangan dengan hidup dalam keinginan daging. Itulah kenapa dalam perjuangan kita tidak gampang. Kita tahu apa yang baik tetapi tidak melakukannya. Itu persis seperti yang dikatakan di dalam surat Galatia yang kelima ayat 17. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita tahu secara pikiran seringkali kan anak-anak muda pun sebenarnya tahu apa yang harus diperbuat. Kehendaknya ada tetapi karena lebih senang rebahannya kan namanya kaum rebahan makanya. Maka dikatakan tidak melakukan apa yang kamu kehendaki gitu. Di otak itu muncul, tahu gue tahu begini-begini, begini, begini gitu. Terus kehendaknya sering muncul. Wah kalau sudah memaparkan resolusi apalagi mulai awal tahun begini kan resolusi katanya. Kalau ditanya apa tuh resolusi? Tahu gak artinya apa? Resolusi PBB atau apa gitu. Wah resolusinya ini, ini, ini. Bahkan seringkali dituliskan plak gitu. Tapi dikatakan setiap kali kamu tidak melakukan apa-apa. Nah perjuangan kita melawan itu semua, keinginan daging itu. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan masih dalam surat yang sama Galatia 5.24. Siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging. Menyalipkan daging di sini itu makna kiasan. Menyalipkan maksudnya membunuh, mematikan. Berarti ada unsur memanggul salib juga di sini. Nanti bagian yang langkah praktis Romo akan sampaikan. Apa maknanya memanggul salib dalam konteks anak muda. Yang kata-kata Yesus yang kayaknya tinggi dan berat itu sesungguhnya bisa sangat praktis. Ketika diterapkan dalam kehidupan kita sebagai kaum muda. Dan justru menjadi satu solusi. Melawan dunia sekarang yang tiga hal yang kuat tadi. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangguhan dunia. Maka kita perlu menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sampai di sini kalau kamu denger-denger semuanya kayaknya kan hidup kayak sebagai seorang santo-santa gitu ya. Kayaknya kan susah banget ya. Tapi gak sesusah yang kalian pikirkan. Kalau kita tahu bagaimana penerapannya secara praktis. Romo mau memaparkan hasil refleksi Romo terhadap kehidupan sehari-hari. Sebagian juga ini Romo mengalami dan berhasil melampauinya. Maka disyaringkan kepada kalian. Dan karena langkah-langkah praktis ini hasil dari olahan refleksi Romo mungkin juga berguna untuk teman-teman kaum muda. Agak sedikit filosofis tetapi kebanyakan akan praktis di sini. Romo ingatkan sekali lagi 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini kan tiga hal yang sudah Romo sebut tadi ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangguhan dunia. Keinginan daging. Apa aja yang kalian pikirkan mengenai keinginan daging? Siapa aja boleh menjawab silahkan. Makan. Makan. Apa lagi? Shopping. Shopping. Ya apa lagi? Skincare. Skincare. Oke apa lagi? Ngegosip. Rebahan. Rebahan. Apa lagi? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Oke sekarang keinginan mata. Apa tuh keinginan mata? Rakor. Oke apa lagi? Keinginan mata apa yang kalian pikirkan? Julitin orang. Julitin orang. Oke. Apa lagi keinginan mata? Shopping. Shopping. Emang shopping cuma mata? Iya iya bu. Tapi mata juga sih ya. Instagram. Instagram. Itu yang belum disebut. Padahal yang paling penting di dunia ini. Nomor satu Instagram. Nomor dua Tuhan kan. Karena Instagram itu diatasnya Tuhan. Biasanya kan gitu. Apa lagi? Ada satu yang belum disebut loh. Pornografi. Langsung pada merah nih mukanya nih. Langsung pada merah mukanya. Ada satu yang belum disebut keinginan mata itu pornografi. Keangkuan hidup apa? Yang kalian pikirkan. Ini sekarang makin fenomen mengenai keangkuan hidup. Ini makin mengejala ya. Lexing ya. Pamer-pamer itu loh. Ini makin mengejala di dunia sekarang ini. Apapun bentuknya ya. Oleh artis dan bukan oleh artis ya. Dengan juga dengan Instagram. Dengan segala macam. Ini makin mengejala dan makin menjadi biasa. Tapi apakah itu sesuatu yang oke untuk kehidupan kita? Belum tentu. Dan disini sebenarnya 1 Yohanes 2 ayat 16 sudah mengingatkan bagi kita. Kita hidup di tahun 2000an atau 2020an. Tetapi ayat Alkitab sudah memberitahu kepada kita. Perkara-perkara yang hari-hari ini kita hadapi. Oh iya catatan. Sekarang ada catatan penafsiran supaya kalian paham maksudnya apa. Kalau surat Yohanes atau Injil Yohanes atau kitab wahyu. Pokoknya kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Memakai kata dunia. Itu yang dimaksud sebenarnya. Bukan netral dunia ini. Tetapi diperlawankan dengan Allah atau dengan Bapak. Maksudnya kata dunia itu dipakai secara peoratif. Maksudnya apa sih? Kata dunia yang dipakai bukan berarti hanya alam dunia ini. Tetapi maksudnya hal-hal yang buruk yang ada di dalam dunia. Itu penjelasan tafsirannya. Supaya kalian paham. Kalau dikatakan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dari dunia. Maka penafsirannya harus kita katakan keinginan daging yang menjerunguskan kita jauh dari Bapak. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau sejauh cuma kayak skincare apa tadi, ya enggak apa-apa. Juga kan biar mulus-mulus dikit. Kalau kamu mulus kan jadi pede gitu. Jadi penafsirannya perlu ke arah itu karena ada kata berasal dari dunia. Maksudnya adalah keinginan daging, mata, keangkuhan yang menjauhkan kita dari Bapak. Maka kamu nanti refleksi sendiri apa yang menjauhkan kita semua dari Bapak. Ini mengejala dan ini menjadi problem yang parah bagi kita. Dan ini kita berjuang melawan ini karena ini musuh kontemporer. Kalau kamu lihat kontemporer itu zaman now, masa kini. Biar kata-katanya ada keren kontemporer gitulah. Jadi kita berjuang melawan ketiganya ini karena ini musuh zaman sekarang. Musuh kontemporer. Tetapi ada problem dalam level personal kita kalau mau melakukan itu. Yang sudah diingatkan dalam surat Roma 7 ayat 18. Dikatakan menghendaki yang baik memang ada padaku. Maksudnya kalimatnya kalau diperjelas, aku menghendaki yang baik. Tetapi melakukan apa yang baik tidak. Maksudnya adalah kalau kalimatnya dibuat dengan parafrase yang lebih baik. Sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadinya begini. Aku menghendaki yang baik tetapi tidak melakukan yang baik. Seperti bagian awal tadi itu. Ini problem kita kan sebenarnya. Kita ini sudah berniat bikin resolusi. Sudah fighting, 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 fighting. Tapi ujung-ujungnya cuma hmm gitu. Itu kita, itu kita kebanyakan. Roma bukan menunjuk kamu loh, kita loh. Kita berarti gue juga termasuk gitu. Yang ngomong juga termasuk. Ini problem kita semua. Bahkan bukan hanya problem kita semua, juga problemnya Rasul Paulus. Surat Roma kan yang nulis Rasul Paulus. Jadi di sini secara tidak langsung Rasul Paulus mengakui. Aku menghendaki yang baik tetapi tidak selalu atau tidak selalu bisa melakukan apa yang baik itu.